Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua apa kabar Selamat datang di channel Yalu Communication Baiklah hari ini saya akan membahas tentang Kisco Paket Tracker Dengan materi wireless atau wifi Ataupun orang-orang sering menyebutnya access point Oke mungkin langsung saja kita peragakan Agak betulan ini saya menggunakan Kisco 7.1 Kalau teman-teman yang lain menggunakan Kisco 7.2 Ataupun 7.3 Itu tidak ada masalah sebenarnya tidak mempengaruhi Sebenarnya intinya sama saja Oke Yang pertama kita mencari yang namanya access point Kebetulan saya ingin menggunakan ini Sebenarnya sih sama saja Hanya beda-beda dikit saja Oke yang pertama ini W Apa nih juga kita lihat Oke Wrt 300n wireless router Setelah itu kita cari perangkat komputer dan laptopnya Saya menggunakan komputer 2 dan laptop 2 Oke Yang pertama kita setting adalah router wifi nya atau access point Double click Lalu ke GUI Setelah itu Ini Mau diganti boleh Yang penting masih dalam kelas C Kalau tidak mau diganti pun Tidak ada masalah Oke Maximum number of user itu maksudnya User yang Apa Total user yang Bisa menjangkau atau bisa mendapatkan Signal wifi ini Kalau mau 50 boleh Kalau mau 4 juga tidak ada masalah Karena kita Menggunakan 4 Tidak ada masalah Kita buat 4 saja tidak ada masalah Oke Ini sudah Setelah itu Klik Save Oke Setelah ini kita masuk ke Wireless Masuk ke Wireless Oh iya ini kita masuk ke wireless Basic setting aja dulu Ini kita untuk menentukan Apa namanya SSID Kita masukkan Misalnya namanya Wifi Oke Oke Lalu itu Kita klik Klik Save Setelah itu Kita masuk ke Wireless Wireless security Ini W WPA2 Personal Passportnya Bebas Kalau saya pakai aja Saya Yale 1234 Yale 1234 Oke Setelah itu Save Kalau sudah Oke Kalau sudah Close Lalu kita coba yang Ini Yang Di PC Yang pertama Harus kita lakukan adalah Mengganti yang ini Ini kan Menggunakan LAN LAN Kita ganti Menjadi Wireless Kita buang Sini Oh sorry Posisi harus Dalam keadaan Mati ya Ini salah Saya Oke Kita matiin dulu Kalau mati Baru kita Masuk ke sini Yang Wirelessnya Kita masuk ke sini Oke Setelah itu Kita masuk ke Oh iya Salah lagi Kita harus Menghidupkannya Pokoknya Mau mengganti Itu harus Matiin Setelah diganti Harus dihidupkan Sorry Saya salah ya Oke Setelah itu Masuk ke PC wireless Habis itu Klik di connect Tunggu sebentar Dia biasanya muncul Nah Ini tadi yang kita buat Connect Lalu masukkan Password yang tadi kita buat Yale 1234 Oke Connect Mau lihat Connect atau tidak Connectnya Bisa di link Information Kalau ada Tersend You have Successful Connect To the access point Berarti Itu sudah Connect Oke Sekarang kita Ke yang lain Ini lagi Ingat tadi ini harus Sebelum ganti Perangkat ini Lan Kita harus Matiin dulu Begitu juga Nanti pada saat Sudah selesai Harus dimatikan dulu Oke Ini Kita hidupin dulu Baru kita Masuk ke Desktop Masuk ke PC Wireless Baru kita Klik Connect Tunggu sebentar Oke Connect Masukkan Password Yale 1234 Connect You have successful Berarti sudah Sukses Nah Kita akan Menyeting Yang laptop Ini Sementara Sama saja Cari di desktop Eh apa Cari di Desktop Sorry Physical Yang ini Matikan dulu Baru dibuang Yang ini Ganti yang Wireless Lalu Hidupkan Setelah hidupkan Masuk ke Desktop Lalu Masuk ke PC Wireless Connect Biarin Sebentar Akan Mancul Pre-Connect Masukkan Password 1 2 3 4 Connect Kita lihat Link Connect Oke Aman Berarti Satunya Lagi Fisical Ini Kita Matikan Dulu Setu Ini Kita Ganti Buar Kita Masuk Desktop Connect Tunggu Sebentar Oke Nampil Kita Masukkan Password Lagi Sama Dengan Yang Sebelum Sebelumnya Itu Kita Connect Kita Lihat Link Information Ini Berapa Sudah Connect Oke Nah Untuk Melihat IP Kita Bisa Langsung Disini Ini Ternyata 103 Coba Kita Ping 192 0 103 Ya Dari Sini Kita Coba Ping Oke Ping 192 168 0 0 0 0 0 3 Oke Ternyata Berhasil Kita Juga Lihat Disini IP Berapa IP 100 Kita Coba Dari Sini Ping 192 168 0 0 100 Oke Dan Ternyata Connect Jadi Dari Sini Kesini Sudah Connect Dari Sini Sini Juga Sudah Connect Oke Mungkin Dari Saya Ini Yang Bisa Saya Berikan Terkait Setting Wireless Wifi Ataupun Access Point Saya Berharap Mudah-mudahan Ilmu Ini Berguna Bagi Teman-teman Semua Jangan Lupa Subscribe Like Share Ke Semua Sosial Media Kamu Terima Kasih Wala Topik Wada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax